Orca merupakan seekor paus yang dianggap sebagai predator puncak yang memburu ikan hingga paus miru yang besar. Itulah mengapa Orca disebut sebagai paus pembunuh. Julukan Orca sebagai paus pembunuh diberikan oleh pelaut bumu yang melihat hewan ini memburu ikan paus. Bahkan nama latin mereka yakni Orkinus Orca secara harfiah diterjemahkan menjadi Raja Kematian. Begitulah mereka dikenal sebagai paus pembunuh dan digambarkan sebagai malaikat mencabut nyawa. Tak hanya julukan semata, faktanya Orca Orca adalah hewan yang sangat berbahaya dan merupakan predator puncak. Namun reputasi mereka sebagai pembunuh manusia selalu dilebih-lebihkan. Contohnya seperti kasus yang terjadi pada tahun 1973 saat angkatan laut Amerika Serikat memberikan label sangat ganas pada Orca. Mereka bahkan mengklaim bahwa di setiap kesempatan Orca akan menyerang manusia. Padahal nyatanya hanya ada satu kasus Orca liar yang tercatat menyerang manusia. Namun, berbeda di dunia penangkaran di mana Orca menunjukkan kecenderungan kekerasan terhadap pelatih saat berada di bawah tekanan. Orca termasuk dalam familia Delpinidae yang juga mencakup semua lumba-lumba di sandera termasuk lumba-lumba hidung botol yang udah ditemui. Hal tersebut yang membuat Orca juga sangat cerdas seperti lumba-lumba. Para ilmuwan pernah menggunakan metrik yang dikenal sebagai EQ untuk menilai kecerdasan hewan. EQ juga dipergunakan untuk mengunturasi ukuran otak hewan. Dan seperti algota Delpinidae lainnya, Orca mendapat skor sangat tinggi pada metrik ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!